Pemirsa pasca kejadian Longsor yang menimpa rumah dan menewaskan anak berusia 2,5 tahun, Bupati Bandung dan Menteri Sosial mengunjungi keluarga korban di kawasan Jukang Genteng, Kabupaten Bandung, Senin Sore. Dalam kunjungannya, Bupati dan Menteri Sosial memberikan santunan kematian bagi pasangan Nandi dan Nur yang telah kehilangan anak sematawayangnya pada saat Longsor terjadi. Senin Sore 29 November 2021, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengunjungi pasangan suami istri Nandi dan Nur di kawasan Desa Jukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, yang baru saja kehilangan Amalia, anak sematawayangnya yang masih berumur 2,5 tahun. Anak dari pasangan Nandi dan Nur tersebut tewas akibat peristiwa Longsor yang menimpa kediamannya pada hari Sabtu, 27 November 2021 malam hari. Dadang Supriyatna yang datang ke lokasi langsung memberikan santunan dan dukungan moril bagi Nandi dan Nur agar bisa tabah dan mengikhlaskan kepergian anaknya. Bupati Bandung itu pun berencana melakukan perbaikan infrastruktur seperti drainase dan tembok penahan tanah atau TPT permanen agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. Ternyata dari remesan air dari atas yang tidak terkendali dan tahanan TPT-nya tidak kuat akhirnya menjebol rumah di tangga sebelahnya sehingga ada anak yang masih usia 3 tahun meninggal dunia. Ini kejadian tidak disangka kata pihak korban bahwa memang pada waktu malam hari ini dalam kondisi yang lagi sepi. Lokasi di sini akan direlokasi nggak? Nah barusan saya sudah lihat kajisal teknis memang ternyata ini bisa dilakukan dengan langkah membuat perbaikan infrastruktur yaitu drainase sehingga air yang dari atas ini tidak langsung menyerap kepada pertanah, kepada halaman atau rumah. Ini bisa dialirkan melalui saluran drainase yang di pinggir-pinggir jalan ini. Tak lama berselang seusai kunjungan Bupati Bandung, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini pun mendatangi lokasi yang sama. Selain mengecek lokasi rumah yang kini sudah rata dengan tanah, Risma pun memberikan santunan kematian serta dukungan moril bagi Nandi dan Nur di kediaman kerabatnya. Selain meninjau lokasi tembok menahan tebing yang longsor, Risma kemudian menyempatkan memberikan bantuan kepada sejumlah masyarakat di sekitar lokasi bencana. Bantuan tersebut merupakan bantuan kepada yatim piatu akibat COVID-19. Kementerian Sosial akan melakukan pengkajian apakah perlu atau tidak membuat lumbung sosial di Kabupaten Bandung, mengingat hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung di kategorikan rawan bencana. Ini meninjau korban yang terkena longsor ya, sama memberikan santunan untuk anak yatim di sekitar sini untuk korban COVID-19. Ya nanti kita lihat karena kondisinya berbeda kan, nanti kalau memang dibutuhkan kita akan siapkan. Peristiwa ambruknya tembok penahan tanah yang menimpa sebuah rumah terjadi pada Sabtu malam 27 November 2021 lalu. Akibatnya tiga orang yang merupakan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak tertimbun. Dalam kejadian ini, sang anak yang masih berusia 2,5 tahun meninggal dunia karena tak sempat tertolong saat tertimbun material longsor, sedangkan ayah dan ibunya berhasil meloloskan diri dan hanya mengalami luka ringan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV